Hingga saat ini tidak terdapat niatan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Bisa melipatkan degam portfolio 1 miliar dolar AS yang ada di saat ini hanya jika Indonesia bersedia mengembangkan hubungan dengan Israel. Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal. Sikap pemerintah Indonesia tetap lurus istiqomah terkait Israel. Sesuai dengan warisan Bung Karno, Indonesia tidak akan mengakui keberadaan negara Israel maupun membuka hubungan diplomatik selama Palestina belum merdeka. Seperti dikutip dari Blomberg, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengiming-imingi bantuan pembiayaan militer senilai miliaran dolar atau sekitar 28 triliun rupiah dengan syarat utama Indonesia mau mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik. Adam Mohler selaku Kepala Eksekutif US International Development Finance Corporation mengatakan ia bisa saja melipatgandahkan portopolio 1 miliar USD saat ini jika Indonesia mengembangkan hubungan dengan Israel. Sebelumnya, Palestina menghargai sikap tegas Indonesia yang menolak untuk normalisasi hubungan dengan Israel. Presiden Palestina juga mengucapkan terima kasih kepada mitranya atas sikap Indonesia yang mendukung hak-hak Palestina. Pihak Palestina juga menyampaikan penghargaan atas posisi Indonesia yang menolak normalisasi dengan Israel dan komitmen Indonesia mencapai perdamaian terlebih dahulu berdasarkan solusi dua negara yang melalui resolusi-resolusi dan hukum internasional. Presiden Palestina juga menghargai sikap Indonesia yang mendukung masalah Palestina di forum-forum internasional melalui keanggotaannya di Dewan Keamanan PBB. Sementara itu, Presiden Indonesia menegaskan komitmen tegas dan prinsip negaranya terhadap masalah Palestina. Meskipun banyak terjadi perubahan yang begitu cepat di Timur Tengah, Indonesia tidak akan mengambil langkah apapun untuk normalisasi dengan Israel hingga terwujudnya perdamaian abadi dan komprehensif antara rakyat Palestina dan Israel. Selain Indonesia, beberapa negara dengan mayoritas penduduk Islam juga dibujuk seperti Arab Saudi, Oman, Sudan, dan Malaysia. Terima kasih telah menonton!